Menurut May Rizka, babysitter tersebut tadinya diklaim sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Tidak disangka, ternyata ia baru pertama kali bekerja. Terbukti dari babysitter tersebut selalu salah memasang botol susu anak May Rizka. Tapi tidak langsung memberhentikan babysitter tersebut. Cut May Rizka masih selalu memberikan semangat padanya untuk tetap belajar. Uncaknya adalah saat sakwil jatuh dari atas bangku dan kepalanya terbentur dengan besi. Ternyata, babysitter tersebut ternyata meninggalkan sakwil sendirian di atas bangku tersebut. Aku bisa mengerti kalau anak aku emang gak bisa diem goyang-goyang terus jatuh aku bisa pahami. Tapi kalau ditinggal, itu kan salahnya dia dan kelalaian dia, ungkap May Rizka pada kanal YouTube Roger Cika Joni, Senin, 28 Juni 2021. Ia pun selalu mengingatkan babysitter tersebut setiap hari selama sebulan. Saat anak cut May Rizka jatuh, babysitter tersebut sempat berbohong dan tidak mengaku atas apa yang terjadi. May Rizka pun akhirnya memperlihatkan hasil rekaman kamera CCTV yang ada di rumahnya. Namun babysitter tersebut masih berbohong. Untungnya, kepala sakwil tidak alami benjol atau terluka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!